Kondisi hampatnya juga karena anginnya itu lumayan ya, jadi terobong angin sekali. Terlalu licin. Ini dapat cuminya besar banget. Ini bukti bahwa benar-benar dipelawat ini kautnya masih bagus banget, terjaga banget. Terima kasih. Ini adalah sebuah dermaga di Ranai yang menjadi pusat aktivitas ekonomi Kabupaten Natuna. Sebuah kapal cepat milik Pangkalan Angkatan Laut, Lanal Ranai, tengah bersiap dari pos Ail Penagi dan kami hendak menumpang agar bisa tiba di Pulau Laut. Perjalanan kami kali ini menuju ke Pulau Laut atau pulau terluar yang berbatasan dengan Malaysia Timur. Ini kita sedang ada di Pelabuhan Penagi. Nanti kita akan bertolak menuju ke Pelabuhan Tanjung Batu di Pulau Laut. Tak hanya dengan Malaysia Timur, teritorial laut di Pulau Laut juga berbatasan dengan wilayah Vietnam, Filipina, dan Hong Kong. Perjalanan kami disambut dengan cuaca bersahabat pagi ini. Saya bersama tiga personel Lanal Ranai, yang salah satunya merupakan Komandan Pos Ail Pulau Laut. Inilah saat menyeberang yang tepat sesuai arah angin selatan. Ketika mendekati akhir tahun atau musim angin utara menjadi musim-musim cuaca ekstrim. Sehingga jarang sekali ada yang berani melintas dari Ranai ke Pulau Laut. Perjalanan yang kami temukan ini kurang lebih tiga sampai tiga sengaja untuk tiba di Pulau Laut. Dan sekarang juga saya bersama dengan anggota TNI AL, yang memang bersiaga di Pot Batas Megahan. Jika menyeberang naik pompong atau perahu kayu milik warga, kapasitas mesin tentu tidak seperti kapal cepat milik Angkatan Laut yang saya tumpangi ini. Waktu tempuh perjalanan akan terasa lebih lama, mencapai 4 hingga 5 jam. Ranai dan Pulau Laut menjadi jalur yang kerap dilintasi warga untuk berbagai aktivitas ekonomi. Namun sayang, kapal feri tak rutin datang ke Pulau Laut. Sehingga sampai saat ini, warga masih menggunakan perahu kayu berkapasitas mesin sebagai satu-satunya transportasi menyeberang. Tiga sengaja perjalanan tadi dari Ranai, akhirnya sampai di Pulau Keluar di Indonesia. Pulau Laut berdiri menjadi sebuah kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki tiga desa. Desa yang saya kunjungi ini menjadi desa pertama ketika menapakan kaki di Pelabuhan Tanjung Batu, yakni Desa Air Payang. Tiba di sini, pemandangan yang disuguhkan ialah rumah-rumah warga yang berdiri di atas air laut. Hal ini sudah menjadi tradisi sejak lama yang hingga hari ini dipertahankan oleh lebih dari 50 persen penduduk desa air payang. Sebagai daerah pesisir, warga Pulau Laut konsisten menjaga keasrian laut karena merupakan sumber penghasilan mereka. Lebih dari 70 persen warga desa air payang merupakan nelayan yang kesehariannya mencari hasil laut. Terdapat ragam cara menangkap ikan di sini, salah satunya dengan membuat jaring perangkap atau belak. Jaringnya berukuran panjang 300 meter ke arah tepian laut, sehingga ketika ombak sedang pasang, dapat mengantar ikan ke tepi laut lalu terperangkap di pelat. Kalau sore hari ini air laut memang surut, jadi kita bisa berjalan di sini. Sekarang kami ingin menuju ke belat atau jaring yang dipasang di tepi pantai. Berjalan kaki di air laut menjadi hal yang lazim di sini, tanpa menggunakan perahu dan alat melaut lainnya. Warga desa air payang sudah bisa mencari hasil laut, namun kondisinya tak akan sama ketika cuaca ekstrim melanda. Jadi ini ujung jaring atau ujung dari belatnya, di bawah itu banyak sekali ikan, ada yang sudah mati, ada juga ikan yang masih hidup. Panjang jaring dari sini ke tepi pantai itu ada kurang lebih 200 meter. Bentuk belat ini mengerucut di bagian ujungnya, sehingga hewan laut yang terperangkap mudah diambil. Ikan yang sudah mati biasanya disebabkan oleh hilangnya kadar air laut di dalam pelat. Aktivitas mengambil ikan kebelat dilakukan setiap harinya, jadi ikan yang diambil masih segar. Salah satu jenis ikan yang masuk perangkap biasanya ikan kembung, dan selain ikan, tak jarang hewan laut lainnya juga terperangkap. Seperti cumi hidup yang masih aktif mengeluarkan tinta hitamnya, dan langsung saya tangkap. Nah ini ada cumi ternyata yang masih hidup mengeluarkan tinta hitamnya. Pak, saya pinjam jaring, Pak. Kita tangkap ya. Ini, ini, ini. Mana, Pak? Ini, ini. Ini kaget. Cumi besar seperti ini kerap terperangkap di dalam belat. Tinta hitam yang dikeluarkan bukanlah zat beracun, sehingga aman ketika memegang tubuh cumi memakai tangan. Wah, licin. Ini dapat cuminya besar banget. Dan ini di tepian laut, artinya ini ekosistemnya masih bagus banget. Kita dapat hewan laut kayak gini, langsung mau dikumpulin dulu ya, Pak, ya. Nanti kita olah cuminya. Tak hanya mendapat cumi berukuran besar, saya juga mendapati dua ekor penyu hidup yang terperangkap di dalam belat. Penyu biasa ditemukan di laut beriklim tropis dengan suhu sedang, yang biasanya bersembunyi di terumbu karang. Semua jenis penyu yang ada di Indonesia adalah satwa yang dilindungi. Hal itu sesuai dengan peraturan Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Masih ada penyu hidup yang nyangkut di belat. Nah, ini kita mau lepasin agar dia keluar dari jaring dan terbebas ke lautan. Ini bukti bahwa benar-benar di pulau laut ini, lautnya masih bagus banget, terjaga banget. Sampai penyu aja ke tepi pantai sana. Laut. Dada penyu. Berat, kuat ya kamu. Sebelum hari semakin sore, kami memutuskan kembali ke rumah membawa hasil tangkapan hari ini. Biasanya kalau hasilnya melimpah, Harmi dan keluarganya menyisihkan sebagian untuk dijual. Namun, karena jumlahnya terbatas, maka hasil tangkapan di jaring menjadi menu makan malam hari ini. Dapat ikan, tadi dapat cumi, sekarang terakhir mau pulang dapat kerang. Jadi lengkap sudah semua. Ini kami mau mengolahnya ya bu, ya langsung ya. Segar, masih dari laut langsung. Di sini, kalau untuk harga barang bagaimana bu? Nah, kalau ibu keranai, beli barang, kirim keranai, baru dapat di sini kan lah mahal. Kami kirim keranai. Nah, kalau ibu keranai, ibu naik apa? Kapal. Kapal. Emang kapalnya ada terus, bu, ke sini? Ada, 15 hari, sekali datang. Besok datang ke kapal. Oh, nggak rutin tapi ya bu artinya? Nggak rutin, kadang-kadang pakai, ini ya montor. Kalau kondisi cuaca di sini gimana sih bu? Bayangnya waktu di kencang-kencang, ini kan bayangnya. Terus kapal, luk, luk ke sini. Kalau ke motor kan bayang. Terus kalau cuacanya buruk gimana bu? Nggak pergi ke laut. Nggak pergi ke laut? Nggak. Nggak dapat penghasilan dong bu? Nggak dapat, enggak dapat. Sungguh miris melihat kekayaan hasil laut yang tidak bisa dioptimalkan karena faktor cuaca yang tidak menentu. Tangkapan nelayan dari pulau laut tak bisa langsung dijual ke ranai karena minimnya transportasi penyeberangan. Hasil tangkapan langsung diolah dengan cara dibakar di atas tumpu sederhana. Tak perlu waktu lama, ikan dan kerang yang sudah dimasak menjadi hidangan makan harmi seteluarga hari ini. Hasil tangkapan laut sudah menjadi menu sehari-hari bagi warga desa air payang. Hal ini merupakan berkah tersendiri, walau penghasilan yang didapat tidak menentu. Tetapi mereka masih bisa memenuhi kebutuhan pangan dari hasil tangkapan laut. Ikan laut sama kerangnya ini masih segar banget untuk makan sore sekaligus makan malam kita hari ini. Jadi memang warga sini semua sumbernya itu dari laut untuk dikonsumsi dan jadi sumber penghasilan juga. Enak banget ibu, ini kerangnya. Enak makan. Tak hanya di desa air payang, wilayah desa lainnya di pulau laut, yakni desa Tanjung Pala, juga memiliki cara yang mirip untuk mencari hasil laut. Bedanya, di sini tak menggunakan jaring. Nah sekarang saya bersama keluarga Pak Baharudin, ini sudah berada di air karena lagi surut, jadi kita bisa turun langsung untuk mencari kepiting. Cuaca pada hari ini sangat mendukung untuk berjalan di dalam air laut. Kami berjalan ke arah timur untuk menilik keberadaan kepiting yang hendak dicari. Aktivitas mencari kepiting seperti ini juga biasa dilakukan oleh anak-anak saat cuaca teduh. Nah sekarang sudah ada di spot yang banyak kepitingnya, itu di dalam pasir putihnya. Nah ini padahal di tengah-tengah laut, yang berjarak kurang lebih 300 meter dari pemukiman warga, tapi memang airnya sedang surut sekali. Jarak lokasi kepiting diambil sangat dekat dari pemukiman. Hal ini menggambarkan betapa bagusnya ekosistem laut di sini. Mawarna menjadi salah satu dari rata-rata warga Tanjung Pala, yang menggantungkan sumber penghasilannya dari laut. Kami dapat yang ukurannya lumayan besar. Jadi ini memang cara memegangnya juga hati-hati supaya tidak dicapit karena tajam. Pak ini boleh tolong diikat, Pak. Kalau sehari-hari memang biasa mencari kepiting seperti ini, Bu? Iya. Kalau mencari begini biasanya dapat berapa? Satu kilo. Kadang-kadang banyak juga, sampai dua kilo. Sampai dua kilo, sekali mencari? Iya. Oh gitu, berarti di sini masih bagus banget ekosistem lautnya ya, Bu? Iya, bagus. Di dekat-dekat sini tuh banyak kepiting? Oh gitu. Nah, itu biasanya kalau sudah dapat, lalu diapakan, Bu? Dijual. Dijual? Dijual keliling rumah. Oh, ke tetangga-tetangga warga sekitar ya. Ibu jualnya berapa satu kilonya? 20 ribu. 20 ribu? Kadang-kadang banyak, 15 ribu. Tergantung apa ukurannya ya, Bu? Kalau kecil, murah. Tapi, Ibu nggak khawatir atau takut nggak sih kalau ke tengah laut kayak gini? Takut. Takut, lagi kencang tuh tak dapat kerja. Jadi, kendalanya apa, Bu, selama ini? Cuaca? Cuacanya kencang. Ibu pernah nggak, Bu, misalnya sampai tergulung ombak atau gimana pas lagi angin kencang? Pernah. Pernah? Iya, sakit kadang. Terus, Ibu nggak trauma, Bu? Trauma. Kadang-kadang sedih, kita. Tapi memang satu-satunya pencarian dari sini ya, Bu? Mata pencarian? Iya, pencarian mata laut ini. Dari laut? Iya. Satu-satunya sumber penghasilan? Iya, penghasilan. Terus kalau cuaca jelek gimana, Bu? Tak pergi. Tak bisa, tak bisa pergi. Oke, itu kan mencari kepiting seperti ini juga artinya resikonya cukup tinggi ya, Bu, ya? Iya. Ibu jualnya kenapa murah banget? Nggak laku kalau jual mahal. Dengan kondisi ini, Ibu, harapannya apa, Bu? Kalau Pak Presiden nonton, Ibu mau ngomong apa? Pak Presiden tengoklah kerja kami sini, susah mencari makan. Warga pesisir di pulau terluar Indonesia seolah berjuang sendiri untuk tetap dapat bertahan hidup. Hingga hari ini, mereka belum sekalipun mendapatkan bantuan dan terguncang oleh kondisi tak menentunya cuaca. Yang tentu saja berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Kepiting yang didapat hari ini hasilnya hendak dijual ke warga sekitar dengan cara berkeliling kampung. Meski hanya menghasilkan dua plastik, tetapi mawarna tetap penuh semangat mengoptimalkan hasil tangkapannya. Sekarang kepitingnya kita lagi kemas ke dalam plastik seperti ini, nanti kita jualnya sekitar satu kilo yang harganya berapa, Bu? 20 ribu. 20 ribu. Di sejumlah rumah warga, kami kerap kali bertemu dengan orang yang enggan untuk membeli. Hingga akhirnya bertemu dengan satu pembeli yang memborong kepiting yang kami jual. Daya beli warga Tanjung Pala memang sangat rendah, mengingat sulitnya mendapat penghasilan tetap. Dua plastik kepiting terjual dengan harga 40 ribu rupiah. Hasil tersebut sangat disyukuri oleh mawarna untuk dirinya bertahan hidup sehari-hari. Nah, akhirnya kepiting yang tadi dicari langsung terjual semuanya dengan harga 20 ribu rupiah satu kilo. Dan uang yang didapat ini memang untuk bertahan hidup sehari-hari aja. Terima kasih telah menonton!